Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 dimana diharapkan dengan kita mempelajari ini kita bisa mempraktekannya untuk menolong kaum muslimin atau paling tidak kita memahami bagaimana praktek pemandian dan seterusnya sampai menguburkan untuk keluarga kita atau orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita sehingga ini bisa kita lakukan dengan mudah dan memang perkaranya sangat mudah sekali insyaallah ta'ala kalau saja kaum muslimin memahami dan mempelajarinya dengan baik insyaallah ta'ala ini adalah manfaat yang besar untuk masyarakat yang pastinya tidak akan pernah terlewati untuk ada orang-orang yang meninggal dunia yang memerlukan kepengurusan jenazah atau orang-orang yang akan mengurus jenazah mereka maka semoga ini menjadi amaliyah kita yang Allah SWT terima inna huwa liyudhalika walqadiru alaihi bab yang ke-10 kita sedikit menjelaskan tentang memandikan jenazah yang pertama wajib bagi kaum muslimin untuk segera memandikan jenazah kita sudah pelajari hadis Nabi SAW asri'ubil jenazah bersegeralah dalam kepengurusan jenazah kemudian dalam memandikan jenazah ada beberapa hal berikut yang harus diperhatikan yang pertama mayat dimandikan sebanyak 3 kali siraman ya ini 3 kali siraman ke seluruh anggota tubuhnya boleh lebih tapi ganjil kalau enggak 3 ya 5 di bagian terakhir siraman adalah air kapur barus kemudian disukai juga ada bagian air yang dicampur dengan daun bidara atau yang bisa menggantikan bidara yang membersihkan seperti sabun atau yang lainnya mencampurkan air terakhir dengan kapur barus tadi dan kapur barus ini yang lebih utama karena diantara fungsi kapur barus itu lebih bisa mengawetkan dari binatang-binatang kemudian memotong tali ikatan rambut dan mencucinya hingga bersih kalau seorang wanita tentunya rambutnya diikat itu dipotong atau dibuka nanti rambutnya dicuci hingga bersih kemudian menyisir rambut untuk perempuan selesai dimandikan maka rambutnya dikepang 3 kepang 3 2 bagian ditanduk 1 di tengah 2 kepangan ditanduknya dan 1 di tengah kemudian dikepang dikebelakangkan dan juga memulai memandikan dengan menyiram anggota bagian kanan dan anggota wudu yang kanan pula jadi inti dari memandikan mayid adalah menyiramkan air ke seluruh anggota badan si mayid sebagaimana kita mandi janabah dan disukai dimulai dari sebelah kanan dulu kemudian yang perlu diperhatikan juga mayid laki-laki dimandikan oleh mayid laki-laki mayid perempuan dimandikan mayid perempuan kecuali pasangan suami istri bahkan antara bapak sama anak pun enaklah tidak melakukannya kecuali anaknya masih kecil usia 3 tahun 4 tahun kalau usia tamis 7 tahun ke atas si bapak sebagian perlama tidak membolehkan untuk memandikannya kalau anaknya perempuan kalau laki-laki gak apa-apa beda kalau si ibu kalau si ibu anak laki-lakinya meninggal dunia usia tamis bukan balik kalau usia tamis masih boleh sebagian perlama membolehkan umur 7 tahun sebelum balik kalau meninggal dunia gak ada yang memandikan ibunya boleh kenapa bapak boleh kenapa bapak gak boleh ibu gak boleh karena tentunya perasaan seorang bapak berbeda dengan perasaan seorang ibu makanya tidak disukai bahkan tidak dibolehkan untuk laki-laki memandikan anaknya yang sudah berusia tamis tapi bagi para ibu sebagian perlama memberikan keluasan tapi hukum asalnya laki-laki dimandikan laki-laki perempuan dimandikan perempuan kecuali pasangan suami istri atau kecuali bab orang tua untuk memandikan anaknya yang masih usia kecil masih usia belum tamis ya dalil-dalil akan hal ini disebutkan disini oleh penulis rasulullah s.a.w. besabda iksilnaha thalathan au khumsan au sab'an mandikan tiga tujuh atau sembilan tiga lima atau tujuh siraman sesuai kebutuhan kalau tiga siraman cukup ya sudah satu siraman satu siraman buat seluruh anggota badan siraman yang kedua buat seluruh anggota badan siraman yang ketiga buat seluruh anggota badan sudah cukup sudah ya makanya dalam memandikan mayit sebetulnya gak memerlukan air yang banyak air secukupnya saja terkadang kita berlebihan ketika memandikan mayit airnya bertong-tong pakai toren bahkan ditaruh banyak sekali padahal pakai keran ya pakai selang itu lebih lebih apa namanya lebih efektif ya dan lebih sederh singkat apa namanya lebih gampang lebih praktis ya ketimbang kita taruh air setu tong kok kok siramen pakai apa namanya selang ya itu lebih hemat air dan lebih praktis pula ya atau lebih dari setuju boleh selama ganjil kalau kalau memang terlihat dibutuhkan kalau berkata para wanita ini yang memandikan anak Rasulullah itu Zainab ganjil kata Nabi iya ganjil dan jadikan air kapur barus kafura atau bagian dari kapur barus kalau kau telah selesai maka izinkan untukku beritahukan kepada aku ketika sudah diselesai maka diberitakan kepada Nabi Sallam maka Nabi yang mulia pun melemparkan haqwa ini sarungnya kain sarungnya kemudian Nabi Sallam berkata tandailah ia dengannya maksudnya dengan sarungnya tersebut dan si Zainab ini kami sisir kami kepang menjadi tiga kepangan ya dua kepangan di bagian tanduknya satu di bagian tengah dan kami kebelakangkan kepangannya itu ini untuk perempuan kalau laki tidak perlu dikepang kemudian andaklah ketika memandikan mayat dengan menggunakan potongan kain dan tubuh mayat dalam keadaan tertutup jadi mayat itu dimandikan dalam keadaan tertutup dan tidak boleh sembarangan untuk dibuka auratnya ditutup auratnya kita mandikan dia dalam keadaan tertutup auratnya enggak ditelanjangin depan kita sehingga kelihatan auratnya di dalam agama kita mayat tetap dimuliakan walaupun dia sudah tidak memiliki nyawa dia tetap dimuliakan sebagaimana ketika dia hidup ketika dia hidup kita tidak boleh menyingkap auratnya begitu pula dengan ketika dia mati tanpa ada kebutuhan yang dibenarkan kemudian disebutkan disini oleh penulis halaman 93 orang yang memandikan mayat akan mendapatkan pahala yang besar dengan dua syarat syarat yang pertama menutupi aib si mayit ya jadi orang ini amanah nanti kalau ada cacat dari si mayit wajahnya tangannya atau keadaan kematiannya enggak boleh dia sebar aibnya tutup kalau dia ingin dapat pahala yang besar ya Rasulullah s.w. sabda man gosala musliman fasatar aibahu kataballah irbi'in barang siapa yang memandikan mayat seorang muslim lalu dia menutupi cacat tubuhnya Allah akan mengampuninya 40 kali 40 kali ya dengan syarat dia menutupi cacat aib dari seorang muslim tersebut kemudian yang kedua diantara syarat dapat pahala juga ketika mandikan mengharap hanya mengharap ridha Allah s.w.t ya ini dia tidak mengharapkan balasan atau ucapan terima kasih atau lalang sifatnya duniawi ya kecuali dia diberi tanpa dia meminta tanpa dia meminta ya tanpa dia meminta maka maka tidak ada masalah tapi hukum asalnya ini dilakukan atas dasar ketawuk dalam rangka mengharap pahala dari Allah s.w.t ya kemudian halaman 95 bagi orang yang mandikan mayat disukai untuk mandi setelahnya yang mandiin yang gotong disukai untuk udu setelahnya yang mandikan disukai untuk mandi setelah memandikan bukan wajib ya berdasarkan hadis Nabi S.W.T kosa la mayitan fal yattasil wa man hamala janazat janazah fal yattawadda barang siapa yang memandikan mayat mendaklah dia mandi barang siapa yang memikul ya mengusung mayat maka endaklah dia berwudu endaklah dia berwudu tapi ini hukumnya gak wajib ya orang yang mati syahid yang mati di medan perang maka dia tidak dimandikan walaupun dia dalam keadaan junub junub ya kalau mau memandikan gak ada masalah tapi hukum asal bagi mereka itu tidak dimandikan tidak dimandikan ini orang yang mati sahid di jalan Allah S.W.T itu tidak dimandikan kata kata Nabi S.W.T jangan mandikan mereka karena setiap luka akan menebarkan wangi misik pada hari kiamat dan Nabi tidak mensolati mereka untuk mensolati boleh tidak disolati boleh juga disolati untuk memandikan ini tidak diperlukan untuk dimandikan karena dalam riwayat yang lain Nabi yang mula s.W.T pernah mensolatkan orang yang mati syahid bab yang kesebelas mengkafankan mayid itu tadi mandi setelah selesai mandikan mayid maka harus dikafani uang atau pembiayaan kain kafan handaklah yang pertama kali diambil dari harta si mayid kalau dari luar harta si mayid tidak masalah kalau memang ada yang membiayainya kenaklah kain kafan yang digunakan berukuran panjang dan lebar sehingga dapat menutupi seluruh anggota badannya karena maksud dari mengkafani adalah menutup seluruh anggota badan maka kalau dia lebih lebar ini tentu lebih menutup kebanyakan kain kafan di masyarakat kita lebarnya kurang panjang cukup tapi lebar kurang terutama yang untuk badannya besar sehingga ketika ingin di kafankan satu kain kafan itu belum menutupi tapi perlu disiasati sehingga kain kafan itu dapat menutup semuanya kalau di timur tengah atau di luar sana kain kafan itu lebar satu kain kafan udah bisa nutupin satu orang satu kain kafan udah bisa nutupin semua tapi kalau kita satu kain kafan kita buat tutup apalagi yang badannya lebar tangannya masih kelihatan tangannya masih kelihatan kalau seperti itu gimana kalau seperti itu kita siasati kain kafannya tetap bisa juga jadinya menutup seluruh anggota badan kemudian jika kain kafan sempit atau kain kafan gak ada kurang maka yang diutamakan adalah tutup kepala walaupun kakinya kelihatan kalau kain kafan kurang jumlah mayat banyak maka boleh mengkavani beberapa mayat dalam satu kain kafan kemudian orang yang mati terbunuh dalam syahid dibiarkan dengan pakaian yang dipakai pada saat itu kemudian dianjurkan mengkavani orang yang mati syahid dengan selembar kafan atau lebih diatas pakaiannya yang dipakai saat meninggal orang yang mati dalam kain ikhram dikavani bersama dengan dua lembar pakaian ikhram ada pun berkaitan dengan kain kafan disukai yang pertama berwarna putih kemudian yang kedua tiga lembar kain kafan itu terdiri dari tiga lembar nah tiga lembar ini sama untuk laki-laki dan perempuan sebagian perulama menyukai untuk perempuan itu lima lembar karena dia bisa lebih menutupi orat seorang wanita sebagian perulama walaupun tidak ada dalil khusus akan hal ini maka dikembalikan kepada hukum asal bosannya Rasulullah SAW dikafani oleh para sahabat tiga lembar kain yang maninya tiga lembar kain jadi tiga lapis disukai juga salah satu bagian dari kainnya adalah kain hibarah dia seperti jubah yang berlurik hitam jika memungkinkan kemudian kain kafan disukai untuk diberi wangi-wangian masih minyak wangi kain kafannya kemudian disebutkan oleh penulis ini larangan berlebihan dalam menggunakan kain kafan tidak boleh berlebihan dalam menggunakan kain kafan tidak boleh lebih dari tiga lapis karena ini menyalahi tata cara kafan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW walaupun seperti saya katakan tadi sebagai perloma di buku tentang penyelenggaran jenazah untuk wanita dibedakan menjadi tiga kain kafan karena dia lebih menutupi walaupun secara khusus tanpa ada delil tentang hal ini makanya tidak asing ketika Sheikh atau Muallif rahimallah penulis mengatakan jangan berlebihan tidak boleh lebih dari tiga lapis karena ini menyalahi apa yang Nabi SAW lakukan dalam kain kafan beliau kalau ada yang boleh lebih tentu beliau yang lebih berhak untuk lebih beliau saja hanya tiga kain kafan kemudian bab ke dua belas membawa dan menggiring jenazah membawa dan menggiringnya hukumnya wajib menggiring maksudnya mengiringi mengiringi mengusung maksudnya mungkin mengusung wajib harus ada yang mengusungnya kalau gak ada mayat itu gak bisa masuk sendiri ke lobang kubur makanya hukumnya wajib kemudian dalam mengikuti jenazah mengiringi jenazah ada yang bisa kita lakukan kita mengiringi di depan di samping atau di belakang di depan di samping atau di belakang atau disini sebelumnya disebutkan mengikuti jenazah dari rumah keluarga sampai disolati mengikuti jenazah dari rumah keluarga sampai selesai dikuburkan ini ada dua cara yang pernah disebutkan oleh Nabi S.A.W cara kita mengiring jenazah mengikuti jenazah pertama mengikuti itu dari rumahnya sampai disolatkan yang kedua dari rumahnya sampai selesai dikubur kedua-duanya pernah dikerjakan oleh Nabi pernah Nabi S.A.W majid itu hanya Nabi S.A.W iringi sampai selesai sholat habis sholat para sahabat yang kubur atau Nabi S.A.W pernah ikut mengubur sampai selesai dan kedua-duanya ini boleh dilakukan keutamaan mengiring jenazah ke kuburnya hanya berlaku untuk laki-laki tidak berlaku untuk wanita karena ada larangan dari Nabi S.A.W wanita untuk tidak mengiringi jenazah walaupun larangan ini perolama mengatakan sifatnya anjuran bukan pengharaman umu atiyah berkata inna nuhina anitiba il janazah walam yu'zama alaina dulu pada zaman Nabi kami dilarang ikut mengantar jenazah ke lubang kubur walaupun larangan ini tidak keras atas kami artinya boleh saja tapi tentunya lebih utama tidak perlu apalagi wanita-wanita yang tidak bisa menahan emosinya yang meninggal dunia adalah kerabatnya dan tempat itu juga tempat yang panas tempat yang ya orang-orang wanita endaklah mereka di rumah ya untuk menghindari tempat-tempat yang seperti itu tidak boleh mengiringi jenazah dengan cara-cara yang menyalahi syariat seperti jenazah mau dibawa ke lubang kubur ditembakkan dulu meriam dua dua atau tembak senjata ya ketika keluar dari rumah ya ini termasuk ritual upacara yang menyelisi syariat kata nabi sallallam jangan mengiringi jenazah dengan suara ataupun api ini suara atau api yang diakini tersendiri dan dilakukan sebagai bentuk pengiringan kepada jenazah gak boleh termasuk dalam hal ini yang juga tidak dibenarkan mengeraskan bacaan dikir depan jenazah atau di belakangnya la ilaha ilallah la ilaha ilallah la ilaha ilallah sampai masuk lubang kubur ya ini pun tidak dicontohkan oleh nebi yang mulia salawatullah salamuhu alaih dan kata Qis bin Abad para sahabat nabi sallallam membenci mengangkat suara di dekat jenazah kemudian yang mengusung jenazah hendaklah langkah cepat tidak boleh terlalu pelan cepat agak cepat jangan pelan-pelan ya dalam mengiring jenazah boleh ada di depan di samping ataupun di belakang tidak ada masalah semuanya terdapat keterangannya dari nebi yang mulia alaih salatu salam walaupun yang lebih utama kata penulis adalah mengikuti di belakang karena lahiri hadis itibaul jenazah mengikuti jenazah dan mengikuti itu di belakang bukan di samping atau di depan walaupun boleh boleh orang yang naik kendaraan ya boleh mengiringi jenazah dengan syarat mereka berjalan dari belakang jenazah kata nabi sallallam rakib yang mengendarai yang berkendara mengiringi jenazah di belakangnya kemudian disini beliau menjelaskan ada pun kendaraan berkendaraan setelah selesai mengiringi jenazah hal itu dibolehkan nah kemudian poin 13 lihat 119 ada pun membawa jenazah dengan kereta kuda atau mobil ambulan khusus dan orang-orang yang mengiringinya juga memakai mobil maka cara ini tidak disyariatkan ya penulis mengkritisi cara-cara seperti ini apa alasan beliau yang pertama ini adalah kebiasaan orang-orang kefiria yang memulai akan hal ini yang kedua ini adalah cara yang tidak dicontohkan oleh nebi yang mulia alaih satu salam yang ketiga dan ini yang paling penting cara seperti ini menghilangkan hikmah di balik perintah dalam membawa dan mengiring jenazah hikmahnya agar kita mengingat kematian ya agar yang mengusung mengingat kematian kita pun yang ada di belakangnya di sampingnya melihat mengingat kematian ada pun dengan memasukkan begitu saja ke dalam kendaraan jenazah sehingga mayatnya tidak kelihatan tidak dijadikan pelajaran bagi orang di sekitar maka ini diantara yang dikritisi oleh penulis terlebih lagi itu apa namanya diantara perkara yang tidak pernah dikerjakan oleh nebi salam padahal pada zaman nebi salam ada kereta kuda dan seterusnya tapi nabi tidak pernah mengusung jenazah memakai kereta kuda itu tapi dia pakai diusung dipundak ya tentunya ketika jenazah pekuburannya pekuburannya jauh dan tidak memungkinkan maka keringanan Allah ta'ala alam untuk menggunakan kereta jenazah ini seperti keadaan kita yang mungkin kanan kirinya sudah jarang sekali pekuburan pekuburan umum ya pekuburan umum semuanya diisi sama orang hidup pekuburan umum biasanya jauh kalau mengusungnya bukan gak bisa bisa tapi dengan mengusung ini pertama tentunya memerlukan orang banyak karena harus gantian yang kedua berkaitan juga dengan lalu lalang lalu lintas yang ini bisa mengganggu yang lainnya maka untuk pekuburan umum yang biasanya jauh dari tempat pemukiman Allah ta'ala alam gak ada masalah untuk dibawa dengan ambulan akan tapi perlu diperhatikan bosanya membawanya pun dengan penuh kesopanan ya sebagian kaum muslimin kalau ngiringin jenazah itu semua orang diberhentiin semua orang diberhentiin jenazah yang harus diduluin tentunya kalaupun mau seperti itu diatur dengan baik sehingga tidak mengganggu orang banyak gak mengganggu orang banyak biar gimana juga orang yang hidup pun memiliki kebutuhan terhadap jalanan yang mereka lalui bisa jadi mereka juga lagi buru-buru untuk satu urusan ya jenazah disegerakan akan tapi kepentingan orang yang hidup pun gak boleh kita kesampingkan maka kalaupun naik kendaraan andaklah dilakukan dengan menu kesopanan yang baik jangan sampai mengurangi hak orang banyak dari kepentingan umum yang menjadi hak semuanya seperti itu nah ini tentunya bagi kuburan-kuburan yang jauh jauh dari tempat pemukiman tapi kalau kuburannya deket biasanya perumahan besar itu ada kuburan diwajibkan oleh pemerintah misalnya kalau mengadain perumahan besar harus ada tanah kosong disiapkan untuk pengkuburan rumahan yang ingin dibuat itu duduk rumahan yang dibangun tersebut nah kalau ini deket misalnya gak perlu pakai mobil gak perlu pakai mobil tapi diusung agar lebih memberikan arti bagi komuslimin pahala mereka mengusungnya dan juga pelajaran bagi yang lainnya kemudian ada pun mengenai masalah berdiri untuk menghormati jenazah hal ini telah dihapus hukumnya jadi gak perlu kalau jenazah lewat kita berdiri sebagai bentuk kehormatan ini telah dihapus hukumnya ya ya pak menyediakan makan di ya ya seharusnya idealnya orang-orang yang bertakzia mereka lah yang mengurus atau menyediakan makan dan minum untuk orang yang sedang terkena musibah idealnya kayak gitu idealnya kayak gitu karena orang yang terkena musibah ini sedang sibuk sibuk dengan musibahnya sibuk mengurus pengurusan jenazahnya sibuk mengurus dan menata hatinya dari musibah yang menimpanya itu maka yang diperintahkan oleh nebi kepada masyarakat untuk keluarga ja'far yang yang sedang terkena musibah itu buat makanan buat keluarga ja'far karena telah datang pada mereka apa yang menyibukkan diri mereka adapun akan tetapi kalaupun siang terkena musibah malah dia nyediain sendiri karena mungkin banyak yang mau bantu mereka juga gak enak dan mereka ingin memberi begitu saja tanpa ada aturan apa-apa gak ada masalah dan airnya halal makanannya halal kalau mereka menyediakan asal jangan dijadikan sebagai suatu keharusan kalau harus diberi air dan lain-lain jangan karena ini makanya kita-kita yang melihat orang yang terkena musibah harusnya kita inisiatif untuk menolong dan meringankan mereka akan musibahnya itu adapun menekan mereka agar mereka mengeluarkan apa yang ada pada mereka dari makanan minuman ya untuk orang-orang yang datang makanya ini jelas-jelas bertentangan dengan maksud dan tujuan dari kepengurusan jenazah yang diajarkan oleh agama kita diantara maksud dan tujuannya adalah memberikan keringanan dan meringankan beban orang-orang yang terkena musibah dengan kita menolong dan membantunya adapun dengan memberi tekanan baik secara langsung ataupun secara makna ya kalau mereka tidak menyediakan ini dan itu dari makanan dibicarakan nanti semasyarakat dan lain-lain ini kontradiktif sekali dengan apa yang menjadi maksud tujuan datangnya Islam ya ini memberikan kemudahan wabil khusus untuk orang-orang yang sedang terkena musibah seperti ini mungkin itu Pak tapi kalau mau diminum tidak ada masalah kalau dia menyediakan secara sukarela tanpa kita paksakan tidak ada masalah asal jangan jadi suatu ketentuan khusus Wallah Alam bab 12-13 sholat jenazah sholat jenazah hukumnya fardu kifayah kalau ada suatu masyarakat bagian dari mereka ada yang meninggal dunia tidak disolatkan atau belum disolatkan dan tidak disolatkan dosa satu kampung itu tapi kalau sudah ada yang menyolatkan gugur kewajiban dari yang lainnya itu maksudnya fardu kifayah fardu kifayah adalah suatu kewajiban yang kalau sudah ada yang menegakkan dan mencukupi menjadi gugur bagi yang lainnya ada yang tidak wajib untuk disolati anak-anak kecil yang belum balik gak wajib buat disolati anak kecil keguguran umur 4 tahun 3 tahun meninggal dunia gak wajib disolati langsung saja dikubur gak ada masalah kalau mau disolati boleh gak? boleh boleh dan ada doa khusus untuk kalau anak kecil yang meninggal dunia ini didoakan untuk orang tuanya agar diberikan ganti wafatnya anak dan buah hatinya ini sebelum usia balik orang yang mati syahid pun gak ada masalah untuk tidak disolati tapi boleh kalau mau disolati gak ada masalah tapi kalau gak disolati langsung dikubur kain kafan kubur itu pun gak ada masalah kemudian disebutkan oleh penulis orang-orang yang berhak untuk kita solati ini secara umum keseluruhan kaum muslimin dari anak-anak kecil orang dewasa yang mati syahid walaupun untuk anak kecil dan mati syahid boleh untuk tidak disolati termasuk dalam hal ini orang yang meninggal terkena hukum hat misalnya dia berzina kemudian dirajam sampai mati dia membunuh kemudian dipenggal lagi kepalanya harus sholatin gak dia? sholatin sholatkan sholatkan dan setiap orang yang menampakkan keislaman ya menampakkan keislaman ide tintesan islam ada kewajiban kaum muslimin untuk mensolatinya walaupun mungkin beda pilihan gubernur kemarin sholati ketika dia menampakkan keislaman ya akan tetapi bagi para tokoh tokoh masyarakat kalau memang ada faedah pelajaran buat yang lainnya maka boleh mereka tidak mensolati orang-orang yang berada di atas kejelekan misalnya dia dikenal sebagai orang yang banyak maksiat bikin reseh masyarakat bagi para tokoh kalau memang bisa memberikan pelajaran jerah bagi yang lainnya mereka tidak menyolatin tapi suruh yang lain tetap sholatin mereka tidak menyolatin bukan berarti tidak disolatin sama sekali yang lain saja yang menyolatin mereka melakukan itu sebagai pelajaran agar jerah orang-orang yang beramal dengan amalan yang sama dengan orang yang mati dalam keadaan jelek itu kemudian poin 138 jumlah jamaah paling sedikit dalam sel jenazah adalah 3 orang hadis Abdullah bin Abi Talha Abu Talha mengundang Rasulullah untuk mensolati Umair bin Abi Talha ketika meninggal dunia kemudian Rasulullah datang dan menyolati di rumah mereka Rasulullah maju menjadi imam Abu Talha berdiri di belakang beliau sementara Umur Suleim berdiri di belakang beliau Abu Talha dan tidak ada yang mengikuti menyolati selain mereka 3 orang bersama imam berarti 2 makmum 1 imam dan walaupun makmumnya sendiri makmumnya tetap di belakang beda sama sholat fardu kalau makmumnya sendiri makmumnya kan di samping tapi ini sel jenazah makmumnya tetap di belakang ya seperti itu semakin banyak yang menyolati tentu lebih bagus Nabi s.a.m. bersabda tidaklah mati seorang muslim kemudian disolati 40 orang yang tidak berbuat syirik 40 orang yang bertauhid maka Allah akan terima doa dari mereka menjadi syafaat buat si mayyid disukai bagi jamaah yang mengikuti sholat jenazah untuk membuat barisan sebanyak 3 saf atau lebih ke belakang imam 3 saf kalau lebih safnya penuh ya sudah gak ada masalah tapi kalau misalnya orangnya dikit 2 5 misalnya maka tetap bikin 3 saf disukai disukai saja kalau gak ada yang bersama imam kecuali satu orang maka makmum tetap berdiri di belakang ini beda dengan tadi sholat wajib bagi penguasa waliul amr atau wakilnya dia yang lebih diutamakan untuk jadi imam yang jadi imam dalam sholat itu waliul amr pemerintah itu yang lebih utama kalau gak ada maka baru yang lainnya yang lebih utama mereka pemerintah disebutkan disini dari Abu Hazam aku pernah menyaksikan meninggalnya Hasan bin Ali dan aku melihat Hussein bin Ali berkata kepada Said bin Al-Alas sedangkan dia kena tikaman pada bagian lehernya Hussein berkata majulah menjadi imam jika seandainya hal ini bukan sunnah maka aku tidak akan membiar kamu untuk menjadi imam jadi Hasan bin Ali mengutamakan Said Ibn As agar mengimami saudaranya yang meninggal dunia ini Hasan bin Ali Hussein mengedepankan Said Ibn As dan dia mengatakan kalau ini bukan sunnah aku tidak akan biarkan aku yang akan menyalatkan seperti itu jadi yang lebih utama terdahulu adalah walil amar pemerintah perwakilan mereka kalau tidak ada ya sudah tidak ada siapa yang lebih didahulukan ya tentunya dari orang yang saleh yang baik dari anggota keluarganya kalau tidak ada tentu dari masyarakatnya seperti itu kalau penguasa tidak hadir atau wakilnya tidak hadir maka yang jadi imam yang paling banyak hafalan Quran seperti hadis Nabi S.A.W. urutan siapa yang berhak jadi imam jika mayat laki-laki dan wanita berkumpul menjadi satu maka boleh disolatkan sekali ya yang pernah umroh itu bakda sholah setelah sholat biasanya diumumin sholat jenazah jenazahnya misalnya ada laki-laki perempuan atau satu orang atau dua orang tiga orang maka disolatin sekaligus gak ada buruk ulang ada jenazah lima sepuluh jajarin di depan terus disolatin ya nah kalau mayatnya banyak maka yang diletakkan paling dekat dengan imam yang paling banyak bacaan Quran-nya cuma itu ada lima nih maka gak dijajarin begini vertikal jajarin horizontal tapi yang dekat dengan imam adalah yang paling banyak hafalan Quran-nya kemudian selahnya selahnya ke ujung gitu ya kalau di masjid ini gak muat gimana mayatnya ada sepuluh masjid gak muat kalau sepuluh kita bikin satu dua tiga empat sopnya akhirnya makan semua kita sholatin di lapangan karena memang Nabi S.A.W di masjid beliau beliau itu lebih sering menyolatkan jenazah di tanah lapang di sebelah masjid tanah lapang ada buat nyolatin jenazah disana ya juga kalau banyak boleh dikumpulin jadi satu tapi jenazah juga boleh disolatkan sendiri-sendiri ada lima satu-satu kita sholatin boleh sekaligus gak ada masalah soal jenazah boleh dilakukan di masjid boleh dilakukan di masjid berarti asalnya bukan di masjid soal jenazah hukum asalnya disolatin dimana di luar masjid tapi boleh gak di masjid boleh tapi nabi sasalam seringnya kebiasaannya di luar masjid masjid itu buat orang hidup waktu hidup datang ke masjid sholat mati disolatin di luar masjid hukum asalnya itu yang sering dikejarkan oleh nabi tapi boleh gak di masjid boleh aja boleh saat masjid gak ada masalah masyarakat kita gak tau bosannya menyolatkan mayat itu boleh di luar bahkan disukai dan didahulukan di luar di rumah boleh gak boleh saja misalnya kita ada kepentingan keperluan kita sholatin duluan boleh gak boleh ya boleh pakai sendal pakai sepatu karena gak ada ruku dan sujud ya kan soal jenazah gak ada ruku dan sujud takbir doang empat kali salam gak ada masalah bahkan sholat ini pun gak ada masalah kita pakai sendal pakai sepatu kalau disetujui sama pengurus kalau gak disetujui jangan karena ini kan ada kebersihan yang harus kita jaga hukum asalnya sholat boleh pakai sendal kata Nabi SAW selisihilah orang Yahudi mereka tidak sholat pakai sendal ini kalian sholat pakai sendal silahkan sholat pakai sepatu boleh gak boleh walaupun di masjid walaupun di masjid tapi untuk zaman kita sekarang ini tentu gak bisa kita amalkan begitu saja karena kan berkaitan dengan aturan yang ada dari pengurus masjid itu ya pengurus masjid gak memperkenankan karena ini kotor ada yang lainnya dan orang-orang sekarang juga gak mengerti kadang-kadang ntar kalau dibolehkan semua pakai masuk ke masjid gak lihat lagi ada najisnya atau enggak ya kan seperti itu posisi imam mahit laki-laki di kepalanya ya posisi imam berdiri di arah bagian kepala mahit laki-laki sedangkan untuk mahit perempuan posisinya di bagian perut di tengah tata cara soal jenazah andaklah bertakbir 4 kali atau 5 kali sampai 9 kali ini boleh 4 kali boleh 5 kali sampai 9 kali tapi yang lebih banyak dilakukan 4 kali tentunya untuk zaman kita walaupun sampai 9 kali pun ada riwayatnya boleh saja terus gimana dong ya doa yang kita banyakin disela-sela takbir itu banyakin doa buat kita buat imam boleh ya ya yang lakilah laki laki yang di depan itu di palanya jajarinnya perempuan disyariatkan mengangkat tangan pada takbiratul ihrom Allah yang pertama ya ada pun takbir berikutnya ya kemudian diletakkan tangannya di dada ya setelah takbiratul ihrom baca al-fatihah dan salah satu surat dalam Al-Quran kalau dia mau tapi al-fatihah itulah yang dibaca pertama setelah itu membaca surat boleh enggak juga enggak ada masalah ya kemudian takbir yang kedua Allah Akbar nah bersilisih parolamah apakah perlu mengangkat tangan lagi atau tidak syalbani disini menjelaskan yang mengangkat tangan riwayatnya dari Abdullah bin Umar selebihnya enggak ada riwayat dari Nabi kalau Nabi mengangkat tangan setiap takbir kemudian beliau mengatakan barang siapa yang meyakini Abdullah bin Umar sahabat Nabi ini yang sangat kuat pengikutan kepada Nabi siapa yang menyangka Abdullah bin Umar tidak melakukan kecuali mencontoh Nabi silahkan lakukan angkat tangan setiap takbir tapi barang siapa yang tidak mau mengangkat tangan maka memang enggak ada riwayat secara khusus dari Nabi SAW untuk mengangkat tangan kemudian takbir yang ketiga bertakbir setelah baca salawat takbir Atul Erom pertama baca Al-Fateha takbir yang kedua baca salawat salawat seperti dalam sholat itu yang paling baik inna kahamidu maji terakhirnya kemudian takbir yang ketiga baca doa dan mengikhlaskan doa untuk si maji doa agar si maji diampuni Allah ma'firlahu Allah marhamhu wathub alaih ya nah baca doa itu atau baca doa minta ampun untuk si maji minta kebaikan untuk si maji di akhirat agar Allah menerima amalnya dan minta juga buat kita yang masih hidup agar diwafatkan dalam keadaan iman dalam keadaan islam ya dan ditolong oleh Allah dalam kebaikan ada doa-doa yang lain yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam salat jenazah ini yang tentu yang terbaik yang diajarkan oleh Nabi SAW apa bentuk doanya di takbir ketiga atau takbir keempat boleh dibaca atau setiap takbir baca ini gak masalah di bagian doanya setelah takbir kedua dan terusnya ada beberapa doa boleh dibaca yang ini atau yang lainnya dipilih silahkan semuanya dari riwayat dari Nabi Yang Mulia salawatullah salamu alaihi setelah itu ya takbir yang ketiga boleh baca doa lagi eh keempat ya yang keempat boleh baca doa lagi baru salam atau boleh gak baca doa tapi langsung salam jadi doanya cukup di yang ketiga jadi pertama Allah Akbar Al-Fatihah yang kedua Allah Akbar salawat yang ketiga Allah Akbar doa yang keempat Allah Akbar boleh doa lagi atau langsung salam Assalamualaikum Wr Wb boleh ya setelah itu mengucapkan dua salam Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb kalau mengucapkan satu salam pun sudah cukup gak ada masalah mengubur dan mengiringi jenazah menguburkan mayat wajib walaupun orang kafir orang kafir mungkin kita gak kafani atau gak urus keurusan jenazah tapi kalau gak ada yang nguburin wajib harus dikubur untuk menjaga kebaikan bersama karena kalau dibiarin jadi bangkai penyakit buat semuanya masukin kubur jenazah tempat pribadi atau yang lainnya pernah kita disyaratkan Rasulullah dikuburkan rumah isya itu pengecualian untuk kita umatnya dikubur di pekuburan umum nabi dikuburkan di rumah isya pengecualian kenapa? karena para nabi dan rasul meninggal dunia di tempat dimana dia suka dikuburkan atau di tempat itulah dia dikuburkan itu khusus para nabi dan rasul kita umatnya gak kubur di pekuburan umum dilarang menguburkan mayid pada kondisi-kondisi berikut ini kecuali karena darurat ini kalau memang bisa dilakukan dan darurat penting gak ada masalah tiga waktu yang dilarang menguburkan mayid ketika matahari terbit matahari di atas kepala dan matahari hendak terbenam ini cuman beberapa saat saja pada asar matahari belum pengen terbenam sebelum maghrib bentar lagi maghrib lima atau sepuluh menit menjelang maghrib kan matahari sedang tenggelam ini gak boleh matahari sedang terbit di pagi hari itu dia disukai kita nguburin mayid nanti kalau udah agak terang dikit waktu syuruk meninggi matahari kubur pada saat malam hari malam hari kurang disukai walaupun gak menjadi haram boleh tapi gak disukai karena gelap nanti kerepotan susah ngubur dan lain-lain wajib hukumnya menggali kuburan yang dalam dan ukuran luasnya serta membaguskannya didalemin jangan cetek kalau cetek nanti digali binatang buas nanti jadi makanan yang dalam boleh menggali kubur dengan cara lahat nah kaum kita lahat lahat itu diberi coak yang ke arah kiblat boleh juga syak syak itu coaknya di tengah syak itu biasanya untuk tanah yang gempur lahat itu untuk tanah yang padat kayak kita kalau tanah yang gempur dikasih coak turun lagi tanahnya tapi mana yang lebih utama lahat atau syak lahat lebih utama boleh menguburkan dua mayit atau lebih dalam satu kuburan kalau memang darurat mayit ada lima atau tiga gimana nih darurat kita lubangin hatu-hatu susah bikin aja kuburan yang gede kubur semuanya bareng yang paling dekat lahat yang paling banyak apalan qurannya paling banyak apalan qurannya dia belakangnya baru kubur orang yang turun jenazah untuk nyambut jenazah yang masuk ke liang kubur endak laki-laki gak perempuan walaupun jenazahnya perempuan tetap yang turun ke liang kubur lobang kubur laki-laki kemudian nanti juga disebutkan saya agar tidak lupa bagi orang yang malamnya melakukan hubungan suami istri maka mereka tidak turun ke lobang jenazah yang turun ke lobang jenazah yang malamnya gak melakukan hubungan suami istri dan wali si mayid keluarga si mayid itulah yang lebih utama untuk masuk ke liang kubur makanya hadirin dan dimuliakan sana ta'ala jangan temper untuk diingatkan terutama di area pekuburan beritahukan orang-orang yang ngiring jenazah beritahukan kepada mereka bahwasannya kepengurusan jenazah ini di bawah komando keluarga misalnya atau si fulan dari keluarga sehingga jangan banyak ngomong orang kita banyak sekali ketika mengubur jenazah banyak komen nyolatin gak doain gak waktu disemayamkan tapi di kuburan banyak ngomong itu itu tuh itu belum diginiin itu belum digituin ini begini berisik satu suara aja satu orang aja yang ngerti yang paham dari keluarga dia ngatur yang len diem udah liatin aja mau keluarga apain kek apain kek ini hak keluarga ini hak keluarga ya mau dikomatin mau diapain hak keluarga yang len diem aja nah dari awal beritahukan dulu ini komando keluarga sehingga jangan ada tumpang tindi banyak omong nanti di atas kuburan belum diginiin belum digituin dan suruh sesudah biarin keluarga itu diberitahukan di awal ya agar khidmat penyelenggaraan jenazahnya nah kemudian termasuk yang disunahkan memasukkan mayit dari arah liang kubur arah belakang liang kubur ya nih contoh ini lubang kubur ya dalam lubang kubur kiblat kan sana kiblat sana kan mayit kita letakkan menyamping lambung kanan nyamping lambung kanan iya kan nyamping lambung kanan kan menghadapin liang kubur memasukkan mayit itu bukan dari samping arah kaki ini kaki kan disini kan dia kan samping gini lambung kanan karena dia madep ke kiblat maka masukin mayit itu dari arah kakinya disini banyak kaum kita masukin mayit dari samping taruh keranda disini masukin taruh keranda disini masukin dari depan jarang dari atas kepala jarang yang benar dari bawah taruh keranda disini turunin gitu ya dan menguburkan dengan mengucapkan Bismillah wa'alamillati Rasulillah dengan nama Allah dan di atas millah agamanya Rasulullah jenazah diletakkan di langkubur dengan posisi dibaringkan kanan wajahnya menghadap kiblat serta posisi kepala dan kuah kakinya searah ke arah kanan kiblat dan ke arah kirinya ini yang menjadi kebiasaan umat islam dari zaman nabi yang mulai sasalam jadi gini ya samping orang yang meletakkan mayat dalam liang kubur mengucapkan Bismillah wa'alamillati Rasulillah tadi sudah disunahkan bagi orang yang berada dalam liang kubur untuk menggosokkan tanah dengan kedua tangannya sebanyak 3 kali setelah selesai mengusap liang lahat menutup liang lahat Rasulullah pernah menyelati jenazah lalu mendatangi jenazah dan menaburkan dari arah kepalanya sebanyak 3 kali jadi orang yang memasukkan ke dalam liang lahat terus kan ditutup tuh pakai kayu ya maka sebelum mereka naik mereka ikut nguruk dulu dikit baru mereka naik seperti itu maksudnya ya disukai juga menguburkan mayat dalam hal berikut ini pertama meninggikan tanah kira-kira sejengka tanah ditinggiin sejengka kuburan DKI itu bagus yang resmi enggak enggak di semen dan memang enggak boleh dibangun kuburan itu dibangun enggak boleh di semen enggak boleh kalau mau ditinggiin dari tanah hasil galian dan enggak boleh lebih dari sejengkal jadikan gundukan ya enggak bentuk kuburan seperti punuk begini kuburan diberi tanda dengan batu atau yang lain agar keluarganya yang meninggal bisa dimangkamkan di dekatnya ya dia kasih batu ini tanda ini kuburan sifulan ya bagaimana dengan nisan tulisan nama tempat tanggal lahir nomor handphone hobi ini enggak perlu ini enggak perlu tanda ini tanda yang enggak perlu dengan tulisan-tulisan seperti itu kenapa demikian karena tulisan-tulisan ini dilarang oleh Nabi Sassalam kenapa dilarang oleh Nabi Sassalam untuk menutup pintu sikap berlebihan kalau yang mati itu adalah orang yang soleh banyak jasanya khawatir dikeramatkan orang jadi tahu namanya ini wah disini dia namanya ini dia nih kuburannya akhirnya dikeramatkan disembah ya dan enggak memerlukan itu semua sudah dikasih batu saja apalagi kita kuburnya di pekuburan resmi kagak pakai batu nisan udah tahu ini mati semayat siapa ada catatannya di di petugas di petugas TPU ada catatannya sekarang kuburan itu rapih di Jakarta saya enggak tahu disini Jakarta itu kuburan rapih ada bloknya blok A ada sekian mayat 1,2,3 ya kayak nomor rumah aja kayak komplek cluster jadi tanpa batu nisan pun udah tahu nih mayat siapa keluarga siapa makanya enggak perlu pakai nisan tanda ini pakai apa pakai batu bisa untuk menandakan itu kuburan hendaklah mayat ini mayat enggak perlu di talqin ketika dikubur enggak perlu di talqin la ilah la ilah talqin itu tadi sebelum meninggal lagi Sakartul Maut udah mati di talqin enggak faedah atau diazankan ini enggak pernah dilakukan oleh nebi yang mulia azan itu panggilan untuk sholat untuk sholat panggilan untuk sholat azan itu menandakan masuknya waktu sholat memang baik dia tapi kalau dipergunakan bukan pada tempatnya maka ini jadi tidak bagus lagi ketika mayat lagi dikubur bagi yang mengantar boleh untuk duduk dengan tujuan agar dapat mengingatkan para hadirin tentang kematian dan apa yang terjadi setelah kematian itu ya jadi disebutkan disini hadis Nabi SAW kubur para sahabat kan mengelilinginya ketika sudah masuk yang kubur yang lahat ditutup kemudian diuruk lagi Nabi SAW ketika itu mengingatkan para sahabat tentang kematian ya selesai kita ngubur bab selanjutnya bab ta'ziah ta'ziah bisa dibaca sendiri ya kita langsung praktek dari pemandian sampai kuburan seperti apa yang tadi kita jelaskan ya kita masuk bagian terakhir ya ini praktek dari kepengurusan jenazah yang pertama sebelum kita mempraktekkan apa yang harus kita persiapkan yang kita persiapkan adalah yang pertama tentunya sabun sampo sabun sampo persiapkan kemudian dua ember dua ember kita isi air ya kita isi air kemudian salah satu embernya isi dengan kapur barus air campur kapur barus yang satu lagi campur dengan daun bidara kalau ada kalau gak ada gak ada masalah kalau gak ada gak ada masalah ya udah siap itu ya terus juga seperti tadi gak perlu memerlukan air banyak karena kita ada selang selang ya nah yang pertama kita lakukan untuk memulai mandi ini adalah dengan membuka pakaian kalau mayat ini masih berpakaian dengan cara tetap menutup auratnya dan gak boleh disingkap walaupun kita memandikan walaupun kita anggota keluarganya kecuali suami maistri ya kita tutup auratnya dengan kain atau anduk ya dan laki-laki bagian auratnya dari pusar sampai lutut tutup begini buka bajunya buka bajunya dibuka bajunya kalau mayatnya belum mengeras belum kaku ya buka bajunya seperti biasa bisa dimanfaatkan lagi selananya juga tapi kalau sudah kaku susah maka mau gak mau kita gunting kita gunting seperti itu sudah dibuka bajunya semua ya maka yang pertama ya kita lakukan ya dan perlu diingatkan lagi tadi sini yang ada di tempat mandi jangan lebih dari 4 orang 3 orang cukup kalau kebanyakan nanti banyak ngomong kalau 2 orang bisa 2 orang aja seorang bisa seorang saja sudah kalau mau banyak-banyak jangan lebih dari 3 lah atau 4 lah paling banyak nanti banyak yang ngomong begini 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 sudah ya dari awal sudah kita jelaskan ke orang-orang ini di bawah komando seseorang siapa keluarganya atau yang diwakili perwakilan keluarganya agar jangan ada banyak yang bicara sudah dan yang mengerti tentang kepengurusan jenazah ini mereka yang lebih berhak untuk mengurus ya nah jadi sudah terbuka semua pakaiannya ya nah disuka apa parulama mengatakan anda kelah dia di di angkat setengah badan walaupun gak jadi keharusan angkat setengah badan setengah badan ini walaupun gak jadi keharusan ya ya terus ditekan perutnya tekan perutnya jangan kenceng-kenceng usah usah kenceng tekan aja perutnya untuk mengeluarkan sisa kalau masih ada keluar dari kotorannya walaupun gak menjadi keharusan ini hanya perkataan para ulama saja ya setelah selesai ya di apa namanya ditekan perutnya ya diturunin lagi terus dicuci kemaluannya cuci kemaluannya ya selang ini kan berfungsi akhirnya ya kita cuci nah seperti ini kalau ada anggota keluarga tentu dia bisa pakai waslap pakai anduk yang masuk tangannya untuk mencuci kemaluannya semua yang depan yang belakang kalau ya dubur belakang pak ya kalau suami istri itu bebas ya kan tapi kalau keluarga ya sepatutnya jangan sentuh langsung tapi pakai waslap kain kalau bukan keluarga pun pakai waslap kain atau anduk untuk mencuci bagian kemaluan semua pakai sabun pokoknya cuci sampai bersih terserah mau di korek mau dicolok terserah ya terus ya ya udah sudah dicuci kemaluannya kemudian setelah itu kita udukkan dia ini kan udah bersih udukkan ya Bismillah kita udukkan yang pertama ketika uduk cuci tangan kan mulai dari kanannya kita udukkan dulu ya tangannya kita udukkan pakai air disini saja kanan terus kiri ya kemudian habis itu cuci muka mukanya kita cuci ya cuci cuci muka terus cuci tangan sampai siku ya kanan terus kiri habis itu kita usap kepalanya belakang terus kupingnya terus cuci kaki ya selesai uduk ya selesai uduk maka matiin ini selang matiin biar hemat airnya ya kemudian setelah itu kita mulai penyiraman pertama penyiraman pertama kita mulai dengan daun bidara kita siram dengan air daun bidara ya kita siram air daun bidara kita siram ya mulai dari kepala kita siram dulu ini ada daun bidaranya kita siram belakangnya agak sedikit diangkat ya kemudian bagian tubuhnya kita siram ya kita siram sini semua kita siram kemudian kita agak miringkan miringkan ke kiri pak nah kalau ada orang perlu bantuan bantuan udah udah pak bapak mas santai aja maik maik gak usah bergerak ya nah sampingnya sampingnya kita siram siram ini bagian kanan sekarang bagian ke kiri bagian kiri kiri dulu enggak atasnya dulu atasnya dulu ini pakai air daun bidara atasnya terus ya 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 tadi kan kita udah udu udu kan dengan dari setelah ya terus terus miringkan dikit udah pak biarin pak biarin miring nah ya bagian kiri ya ini siraman pertama udah semua seluruh anggota badan itu kena siraman pertama ya siraman kedua kita siram pakai air bersih karena ini masih ada airnya kita sampoin dulu sabunin dulu sabunin dulu surumah badannya terus bagian dalamnya sabunin palaknya sampoin biar bersih udah baru kita siram dengan siraman kedua air biasa selang ya selangnya gak usah gede-gede sedang aja siraman kedua nih palaknya dulu kita bersihkan tadi dengan sampo kan bagian kanan ya bagian kanan terus ini tetap dalam keadaan tertutup gak boleh dibuka-buka sembarangan ya terus bagian belakangnya dia dimiringin terus bagian kiri atasnya ya habis disabunin bawahnya semua terus dia miringin dia ke kanan bagian belakangnya siram semua udah kena ini ini silaman kedua silaman kedua matiin lagi nih air terus siraman ke tiga sampai ketiga kapur barus kalaupun mau lima kali siraman tujuh kali siraman sembilan yang ganjil itu lebih dari tiga yang terakhir barus barus yang terakhir misalnya matiin ini kelihatan kurang bersih atau belum bersih jadi siram lagi yang keempat pakaiin sabun lagi siram lagi yang keempat nanti yang kelimanya baru barus kalau dua kali sudah cukup sudah siraman terakhirnya kapur barus jadi kapur barus ini siraman terakhir air barus ya kita siram dari kepala terus kayak tadi atas bagian belakang sampingnya terus kiri bagian sampingnya udah ini masih ada barus-barusnya nih gak apa-apa biarin nanti kita bersihin pakai anduk habis itu pengeringan pengeringan itu ambil anduk bisa kita lapin atau ini kita ganti anduknya kita ganti taruh anduk yang kering di atas ya terus anduk yang basahnya kita ambil tarik begini jadi dia tetap dalam keadaan tertutup tertutup sambil ada anduk lagi yang satu buat ngelapin serap semua udah kering bersih ya baru kita bawa ke tempat pengkavanan untuk wanita tadi kan wanita tadi disebutkan cuci rambut ya kering terus di kepang kepang sininya di bagian tanduk bagian tengah tiga kepangan kemudian baru di di kebelakangin baru setelah ini bawa ke tempat pengkavanan yuk ya bisa dilihat disini tiga lapis ya kainnya kalau ada kain yang lain selain warna putih boleh warna putih lebih utama ya seperti tadi dijelaskan Nabi S.W. di lapis pertama adalah kain hibaroh yang bergaris kalau itu ada silahkan kalau gak ada putih semua boleh ukurannya lebihkan saja 60 cm dari tinggi si magid sehingga ada space disini 30 bawah 30 untuk ikat itu ukurannya tinggi si magid ini apa namanya dari di sebagian tempat dan tempat yang lain biasanya beda-beda bedanya kita beli peralatan dari pasarnya sudah diguntingin ada yang dari pasarnya belum diguntingin ada yang memang masyarakat menyediakan gulungan dia beli tanah bang beli satu gulung warna putih taruh di masjid ada yang meninggal tinggal gunting ukur badan ukur badan gunting kemendingan kayak gitu ya karena kalau di pasar itu kadang-kadang kainnya kurang bagus kainnya yang kasar kainnya kurang bagus tapi kalau kita beli sendiri masjid menyediakan atau seorang menyediakan buat dirinya sendiri biasanya kan dia bisa ya seperti itu sudah ya kita lanjutkan silahkan pak bebas bebas gak ada gak ada ketutuan nah aduh pak maaf maaf biasanya kalau beli perlatupan jenazah dapat kapas segede gaban apa gunanya kapas itu kapas itu gunanya kalau mau dipakai taruh disini di tempat duduk pantatnya nanti kasih setanggi kalau takut ada yang masih keluar jadi gak ke kain itu saja fungsinya kalau gak biasanya sih gak usah begini saja tinggal lipat seperti itu itu fungsinya itu saja kalau ada kapas kalau gak ada makanya gak harus ada yang di kapas-kapasin kain dari mana kain dari mana kain dari mana sarung sarung ya silahkan pak tidur pak nah nah ya agak cukup pak nah mayit ditaruh di atas kain kafan pun tetap dalam keadaan tertutup aurat seperti ini ya kita pakinya kita dekatkan nah ya sudah ya kalau ada kapas yang diperlukan tadi taruh gak apa-apa kalau gak taruh pun gak apa-apa terus kalau untuk kejadian-kejadian terkentu ada yang keluar dari bagian anggota tubuhnya harus disumbat kalau gak bisa disumbat disumbat dengan apa saja kalau ada kapas pakai kapas kalau gak ada yang keluar gak ada yang harus disumbat hidung kuping ini gak keluar apa-apa mati biasa saja gak ada yang keluar ya gak ada yang disumbat walaupun ada yang keluar udah dibersihkan gak keluar lagi ya gak perlu disumbat jadi gak ada keharusan untuk sumbat sana sumbat sini sehingga harus kita lakukan penyumbatan itu penyumbatan dilakukan kalau diperlukan kalau gak diperlukan ini gak perlu begini ya seperti itu nah kemudian setelah itu kita lipat karena ini banjang jadi gampang kita lipat dalam keadaan tetap dia tertutup auratnya mulai dari kanan dulu atau kiri dulu silahkan gak ada masalah dan usahakan lipat dengan rapi ini nanti kita angkat nanti diangkat nah ini kan sudah begini kan ketutup tarik pak tarik pak nah dilihat orang rame begini boleh ya dilihat orang rame jangan lah iya tiga atau empat orang keluarga saja di ruangan sudah boleh aja iya ntar tutup dengan rapi gak apa pak ya sudah tadi terlewat tadi terlewat ikatan itu mana nah harusnya ikatan ini dulu baru jadi biarin biarin gak apa-apa yang penting jamah tau ikatan ini ditaruh sebelum kain kafan ya ikatan ini ditaruh sebelum kain kafan ya tapi karena ini sudah ada mayatnya bisa nanti tetap aja ini dulu nanti baru kita ikat gampang dia diatur mana yang mudah saya bilang ini teknik saja teknik saya bisa jadi bapak-bapak lebih tahu lebih bagus tekniknya begini tapi yang harus kita tahu intinya menutup seluruh anggota badan paham itulah agama kita tapi gimana tekniknya yang mudah oh ini lebih menutup oh ini lebih bagus ini lebih rapi silahkan paham gak ada ketentuan khusus kita hanya membawa manusia kepada apa yang menjadi tujuan dari syariat kalau tidak dijelaskan caranya berarti diserahkan kepada kita intinya menutup mandi intinya apa menyeramkan air seluruh anggota badan intinya itu ya sudah ya selanjutnya pak biar nafas buka dikit lah ya kemudian ini dulu ini dulu ini dulu lapisan yang terakhir nah kita rapihin habis itu karena tadi ini telat ada masalah selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Wr. Wb.